musik 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 bus musik 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 gimana ini yang punya channel itu akhirnya sampai juga enggak enggak kan kubahanya ada yang besar, 2 berapa? 2 ibu belum belum nggak kubahanya eh di sini cipap cipap ya si cipap 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 ada yang cukup saya katakan itu mas saya cukup saya atas makasakan, ini iya goreng goreng toreng goreng mau kamu Ria sudah dimana sudah dimana Ria? sudah dimana? kamu sudah di... sudah di telur hijau sudah di telur hijau ya itu telur hijau guys terus ada yang ada ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada bagus lah, kamu sakit cemang iya, cemang saya saya sudah ngomong ada yang cemang saya ini langut jadi apa motivasi anda membawa Vespa Matic ke sini? dan itu tantangan itu tantangan guys saya sarankan jangan pakai Vespa Matic nangis bos nangis bos nangis bos fish air blow up boleh lah jadi ini jalan kaki ini jalan kaki jalan kaki dulu ke spot utama saya rekomendasikan pakai sepeda seperti ini guys saya rekomendasikan pakai 3 trail KLX WR atau ya pakai CRF jumpa di sini yang nopal ayo, pop milong guys Vespa Matic makanan makanan oke makan dulu oke makan dulu soalnya tidak ada orang jualan yuk soalnya tidak ada orang jualan di bawah oke buat teman-teman yang tidak lama ya bu ini ini teman-teman ya bu oh Sukamade jadi ini jalan ke Sukamade penakaran hewan penyu ke sana pertama kali ke sini bu pertama kali dari mana dek? Jakarta bu tidak, tidak dari Rogo Jambi bu ini Rogo Jambi saya Jakarta bu cuma saudara saya banyak ya Rogo Jambi saya juga bisa kok Madura? ini Madura ini teman saya dari mana? iya kan mudik bu Sampang Sampang mana? Sampang Omah ini Sampang Omah ini Sampang Omah ini Sampang Omah ini ini lari-lari hentai ini ini muka-muka sama cintas yang bener amin 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 di jual, di jual baju kuning dijual kaos kuning tutupnya tengah lagi jam pintan bu tutupnya jam pintan kemarin dan tewa balik lagi biasanya sore ya jam 5 udah sepi ya jam 5 2.000 tahun kemudian oke lanjutkan perjalanan ke atas tangganya guys ini tinggi tinggi banget jadi kalo gak disarankan buat orang tua di atas 50 tahun sangat gak disarankan naik kesini jadi ini perjalanan menuju ke Teluk Ijun ya ke lokasi pantainya padahal disini ada kabel-kabel besar loh tapi gak ada sinyal liat 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 ini miring guys tuh kan tuh kebawah tuh tuh lungkit banget jadi jalan tadi itu ke Sukomade tempat penangkaran penyu dan pelepasan penyu juga ini jalannya guys jalannya jalannya gini lah ini ekstrim banget gak direkomendin buat orang usia 50 tahun ke atas kesini ini curam banget curam banget curam banget itu curang tuh ini akan menguras tenaga banget di tangga bawa bekal banyak cuma bawa air minum 2 yang slither gak boleh sebutin merek karena kita gak disponsori wow kalau teman-teman bisa lihat tuh disana jalan jalan turunnya tuh tembusnya tuh tuh ada orang-orang ini curam banget guys ini naik ini belum apa-apa udah capek sih dia namanya pejuang muda harus kuat menghadapi cobaan semoga suaranya kedengaran jelas karena gak pakai mic eksternal masih belum beli Insyaallah bulan depan beli kayaknya kalau dilihat di preview di HP keren juga warnanya lumayan jauh ya ini pertama kali saya masuk ke ini itu pertama kali ke teluk hijau ini dan ternyata seperti ini jalannya dan sangat gak direkomendasikan bawa Vespa Matic atau mungkin sepeda Matic yang banyak kecil itu atau Tailook lah gak direkomendasikan gak saya rekomendasikan karena jalan kesini tadi ekstrim banget dari pintu masuk pintu tiket itu paling recommended bawa LXRF WR pokoknya beda laki lah itu recommended capek guys dan gak direkomendasikan pergi kesini sendirian harus minimal sama satu orang biar ada pengamanan ekstra kalau terjadi apa-apa di jalan kan enak gak sendirian gitu ini hampir sampai dan baterainya hampir habis tinggal tinggal 36% mungkin nanti gak sampai gak sampai pulang perjalanannya so tadi di jalan sempat direkamin sama Om Noval thank you buat Om Noval jangan lupa follow instagramnya Om Noval apa namanya ya ya nanti saya saya tuliskan di deskripsi atau di video nanti saya tampilkan dan kita hampir sampai guys ini udah ada yang pulang Sampai ada yang bawa tongkat sampai ada yang bawa tongkat saking nanjaknya jalan ini ya udah kayak di Gunung Ijen saja pakai tongkat ini first time lo vlog pakai ini real vlog loh ya kalau nyobain udah pernah capek mas? capek mas capek aduh sama-sama capeknya ini ini curam guys ini curam itu nanjak harus be careful bisa saja batu ini gerak udah sampai guys hampir sampai oke hampir sampai teman-teman udah kecapean semua udah lumayan banyak pengunjung yang pulang tapi udah lama di sini masih nyusuri jalan setapak ini guys capek mas? iya capek tak mas? iya capek tak mas? hehehe so udah keringet basah di baju kan agak terbiasa nge-flok jadi tangan agak pegal banget ini udah 10 menit perjalanan dari tempat makan tadi dan rasanya pegal banget siapa yang bergerak? apa yang mana men? apa yang mana men? halo hampir sampai maka ada nggak? masih lembus pria kuat pria punya selera ini di belakang mani-mani om Tama sama om Perdi om Perdi om Perdi om Perdi biasanya air payau pria kuat ikan bandingan dan hal apa ah kecuci kecuci hahaha apa yang apa ya? hehehe menyebrangan guys paling menyebrang? iya iya menyebrang bisa bos lihat sana bisa lihat ini bisa oh iya gue mau lihat ini ha? enak yang sini hehehe sepatuanku yakin yakin katu ngisun saya sandialan iya hehehe 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 nah kalau lihat lagi cepat eh gagal menyebrangi sungai dan sekarang menyebrangi iya 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 menyebrangi apa ini namanya? menyebrangi lembah jut dan hmm turut yuk yuk life yuk 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 bisa hu sem großer sem tolerate menyebur karting kasiok mari kita coba ke 10 orang jadi di first time ke sini, capeknya kerasa jangan lupa mongkruk guys mongkruk minta latihan guys, minta banyak ya eh, pakai suit saja kan, masih lama guys ini baterai sudah hampir habis ini air 2 liter buat 8 orang kurang sih soalnya ini jauh banget makan perjalanan sekitar setengah jam dari tempat parkir tadi tempat parkir sepeda tangan isun kipo guys tangan on kipo semoga aja baterainya cukup buat bikin cinematic kayaknya sih gak cukup dan udah sampai ke lokasi Alhamdulillah ya ternyata rame juga sih disini banyak orang banyak orang disini gak sepi dan teman banyak pasirnya putih guys pasirnya putih ialah putih gak harus pakai lapangan ganya tapi gila isi-gila gila air terjunik Oke guys mungkin Gitu dulu aja video Ini gak pake gopro Gak pake Gak pake gopro hero Tapi pake hp biasa Kamera depan Dan keadaannya udah kacau banget Ini Keringat dan Wah kacau sih Mungkin segitu dulu aja videonya Sip Tampak